Apa Anda adalah seorang pecinta anjing? Atau mungkin malah memiliki binatang berbulu ini? Jika iya, sudah pasti Anda mengenali bagaimana sifat dan karakteristik mamalia yang telah mengalami domestifikasi dari serigala ini. Namun permasalahannya adalah, apakah sudah tepat Anda memiliki binatang berbulu? Anda memperlakukan hewan ini sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Jika belum, ada baiknya Anda menyekolahkannya di tempat pelatihan anjing yang sudah mulai banyak berada di kota-kota besar. Seperti sekolah anjing di kawasan kerangan Jakarta Timur ini misalnya. Di sini, para anjing dari beragam jenis seperti pitbull, bulldog, herder, rottweiler, hingga kintamani dilatih berdasarkan karakter atau sifat dasar yang diwakili oleh pemberian warna pada setiap karakteristiknya, yaitu merah, kuning, dan hijau. Pemberian warna merah biasanya diberikan pada anjing yang memiliki sifat menyerang atau agresif. Warna kuning untuk anjing penakut, malu-malu, ataupun minder. Sedangkan warna hijau memiliki anjing yang sifatnya biasa-biasa saja atau tidak menunjukkan sifat yang sangat dominan. Perbedaan karakter anjing itulah yang akan dilatih, dikembangkan, atau mungkin dikurangi kadarnya agar anjing bisa menjadi binatang pendamping manusia dalam kehidupan sehari-hari. Membuat anjing ini masuk garis hijau, kayaknya hal yang amat sulit untuk menjadikan anjing itu menjadi anjing yang pinter dan baik. Dan kita bisa masukkan materi hal yang sulit. Makanya kita masukkan untuk yang merah kita reduce menjadi hijau, kemudian yang kuning kita naikkan menjadi hijau. Lihatlah, anjing-anjing ini saat menjalani pelatihan ketangkasan. Kemampuan anjing yang satu saat menjalani pelatihan tentu akan berbeda pada anjing-anjing lainnya. Seperti anjing ini, yang tidak juga melompati papan meski sudah dirangsang dengan mainan bola. Lebih memilih untuk mengejar bola dengan cara berlari dan melewati papan dari sisi ketimbang melompatinya. Karena perbedaan kemampuan itulah, setiap anjing yang disekolahkan akan mendapatkan pelatihan sesuai dengan sifat, kemampuan, dan kebutuhan si pemilik terhadap anjing itu sendiri. Ada yang hanya ingin binatang peliharannya ini bisa diajak bersenang-senang sambil bermain, hingga pemilik yang menginginkan si anjing menjadi binatang pekerja. Ada kayak jaga-jaga steril, jadi tempat itu kosong, cuma dijaga dengan anjing. Istilah bahasa betawinya, dak dedo digigit sebodoh mas, kalau masuk tempat itu mas. Nah, ada juga yang begitu mas. Ada juga yang, oh ini yang boleh digigit. Oh yang ganteng nggak boleh digigit, oh yang jelek boleh digigit. Pelatihan demi pelatihan yang diberikan kepada anjing, tentu harus didasari kemampuan dari yang melatihnya. Bukan dengan bahasa yang dianggap mampu dimengerti oleh anjing, namun melalui naluri dan pendekatan yang dilakukan manusia terhadap anjing itu sendiri. Melatih anjing untuk menuruti apa yang kita inginkan, memang tidaklah gampang. Dibutuhkan pendekatan dan kesabaran ekstra, agar si anjing bisa melakukan perintah demi perintah yang Anda inginkan. Mengingat anjing merupakan hewan sosial, maka perlakukanlah anjing Anda sesuai dengan jenis ras dan kepribadiannya. Terima kasih telah menonton!